Ini eksklusif nih, di Randi nih, channel di Randi nih. Terima kasih, terima kasih. Lu ada sesuatu di situ nggak, Beng? Ada lagi, tapi yang one of one nih. One of one, apa nih? Udah subscribe baru. Udah subscribe baru. Oh iya. Di dalaman tuh, baru-baru. Kita lagi, kita lagi do something nanti. Ada surprise nanti. Oke, oke, oke. Jadi gini, ini pertanyaan yang paling... Apa ini? Gua senang untuk kejawab. Hai! Balik lagi, bareng gua Randi-Ramja di Edu Sneakers! Setelah sekian lama, akhirnya gua senang banget bisa balik lagi memberikan kalian konten tentang sneakers-sneakers yang menurut gua selalu punya value. Jadi sneakers apapun yang kita punya atau lu beli, itu gua yakin banget itu punya value. Dan di episode comeback-nya gua, comeback udah kayak terkenal gitu. Nggak inti ya, setelah kemarin gua berhenti, hari ini gua balik lagi. Gua dapat kesempatan untuk bisa mendapatkan detail-detail dan pengetahuan tentang sebuah sneakers yang bakal dirilis di Indonesia tanggal 18 Juni 2020 ini. Dan itu epic banget, yaitu number 2 Levis yang berkolaborasi dengan Vandela. Nah, jadi ceritanya itu kemarin malam. Tepatnya kemarin malam, gua dapat kesempatan untuk bisa ngobrol secara eksklusif. Artinya gini, jadi kemarin itu gua dapat kesempatan untuk ngobrol bareng sama Bro Dondi dan Bro Abeng. Atau Harper Team, kalau misalnya kalian kenal ya. Nah, ini merupakan sebuah kebanggaan banget buat gua. Thank you, Bro. Bro-bro yang luar biasa udah memberikan gua kesempatan ini. Dan untuk kali ini itu, gua bener-bener bakal memberikan kalian sebuah experience atau sebuah jawaban deh. Lebih tepatnya sebuah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Yang mungkin udah muncul di pikiran kalian selama ini setelah tau promo-promo launchingnya dari Vandela X. Jadi, without any further ado, ini obrolan gua bareng Never2Lavish. Ceritanya kemarin gua dapet kesempatan untuk ngobrol dengan mereka dan ada pertanyaan penting. Nah, salah satunya itu adalah pertanyaan yang berkaitan dengan kenapa sih NTL atau Never2Lavish akhirnya memilih Vandela untuk menjadi kolaborasi besar pertama mereka. Dan ini jawabannya. Jadi begini, mungkin gua dulu nanti abe bisa tambah-tambahin juga. Jadi, sebetulnya, kita gak pernah pilih-pilih kolaborasi sih. Mungkin kalau liat NTL banyak banget kolaborasi karena we're always open to discuss. Ada mungkin yang bilang, lu terlalu banyak kolaborasi ya. Tapi ya selama produk menarik ya kenapa enggak? Dan orang ngajak kita kolaborasi, ya I just have to, we just have to appreciate back aja gitu dengan ngeladenin lah kira-kira gitu ya. Dan berkira bareng-bareng. Memang waktu itu Vandela itu sejarahnya, waktu itu kita dikonteks sama Vandela untuk ngobrol-ngobrol gitu kan. Tapi jauh sebelum itu, sebetulnya kita ada punya rencana waktu itu. Eh, kapan-kapan kita harusnya kolaborasi sama sepatu ya. Atau mungkin someday kita punya merek sepatu sendiri nih atau apalah gitu. Itu masih dalam wacana kita lah. Belum masuk pahit-pahit lagi, tapi masih wacana lah. Tunggu-tunggu pas sebelum NTL Contact, kita juga sempat ngobrol sama internal gitu sama abe. Tapi kita kepengen mass gitu ya. Karena soalnya kan services-nya NTL ini kan orang banyak bilang ya alimga mahal gitu atau apa gitu ya. Jadi kita kepengen ya orang yang kepengen beli karyanya NTL tapi dengan price point yang affordable sih. Jadi begitu Vandela Contact, ya kita selalu welcome sepertika kita welcome dengan teman-teman brand lain yang mengajak kolaborasi maupun ngajak diskusi gitu kan. Kebetulan waktu Vandela ngajak ngobrol kita awal-awal, mereka udah state dari awal bahwa ini kuatnya banyak. Nah kebetulan juga kita ini kepengennya, apa namanya kepengennya itu kolaborasi dengan jumlah yang banyak supaya semua orang bisa kebagian lah gitu ya. Supaya semua orang bisa pake gitu ya. Mungkin kalau dari, berarti itu udah ngelakilin lah ya jawabannya ya. Ya udah ya bro Abeng, ada.. Abeng boleh tambahin? Ya tadi sebenernya ngelakapin dari Mas Tun mungkin sekalian menjadikan ini sebagai pembelajaran juga bagi kita. Karena kan ternyata untuk bikin sepatu itu udah semudah itu kan. Jadi sebenernya kolaborasi dengan Vandela ini juga masih dibilang ya kita masih belajar juga gitu. Makanya kita dengan adanya komen ini dari orang-orang, wah kita senang banget. Jadinya nanti kedepannya ini kita bikin yang super ajib gitu. Buat gua sih bener-bener apa ya, inspiring. Itu mungkin kata-kata yang paling cocok untuk jawaban dari pertanyaan pertama tadi. Nah untuk pertanyaan kedua, kenapa pada akhirnya logo ini muncul? Kalau kita lihat, mungkin kita udah denger ya bahwa ada sebuah isu yang memang sedikit mengagetkan mengenai salah satu brand internasional yang mengklaim bahwa Vandela mengikuti patternnya. Dan dengan sangat lihai menurut gua, akhirnya mereka bisa membuat Vandela sebuah logo baru yang memiliki arti luar biasa banget. Ini jawaban mereka. Jadi mengenai masalah apa dia bilang, orang bilang aja Stripe ya? Iya. Atau Stripe lah gitu ya. Stripe. Memang waktu kan kita tahu bahwa Vandela dibilang mirip sama fans atau apa gitu ya. Kita memang kasih usulan, kasih usulan artinya supaya kita lebih sensitif terhadap masukan-masukan dari masyarakat gitu kan. Karena kritik, apa namanya kritik itu tentunya kita berharap bisa membangun lah gitu ya. Iya. Jadi waktu itu kita propose beberapa desain. Memang kita memang ada desain, ada beberapa desain yang kita propose ke Vandela yang dicatakan akan diriliskan secara berkala. Tapi memang masalah Stripe ini waktu itu menjadi salah satu diskusi yang panjang sekali. Dan nggak gampang diskusinya artinya banyak faktor yang harus kita pikirin gitu. Karena Vandela memang udah trademarknya dengan Stripe seperti itu. Dan akhirnya kita usulkan. Sebenarnya waktu itu ada beberapa alternatif sih, Ran. Lalu kita diskusikan akhirnya yang kita putuskan yang lambang V ini. Ini? V? Jadi ini V ya? V ya? Ini emang motif V Vandela gitu ya? Betul. Memang kalau lu lihat kan sebetulnya kalau di V itu tuh gue nggak ada sepatu di sini. Gimana ya? Di lambang V ini sebetulnya kalau lu lihat ini kan sebetulnya sebagian daripada logo lamanya Vandela. Iya, iya. Yang dipotong. Tuh, yang dipotong. Yang dipotong. Yang dipotong. Kita akan kesan bahwa sebetulnya kesannya bukan dipotong. Oh, oke. Tapi diputuskan di belakang layer yang belakang. Iya, 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 iya. Lu ada sepatunya di situ nggak, Bek? Ada lagi. Tapi yang one of one nih. One of one? Apa nih? One of one? Apa nih? Sudah slide baru. Oh, iya. Di dalamnya tuh. Buat penerbangan. Buat penerbangan. Itu lagi. Kita lagi. Kita lagi do something nanti. Ada surprise nanti. Oke. Oke, oke. Kalau lu lihat di bagian belakang panelnya yang V-nya itu. Mungkin kalau lu deket zigzagnya. Kan? Itu seakan-akan diumpetin. Jadi kita, jadi itu sebagai bentuk respon Ventela dan NTL. Di saat orang banyak berkomentar mengenai Skype ini gitu. Jadi supaya teman-teman masyarakat juga tau eh, kita ngedengerin loh. Dan kita respon dengan begini. Bukan hanya sekedar motong. Tapi kalian komen seperti itu. Kasih masukan. Sekarang kita tutup. Kira-kira begitu. Nah. Desain pertama ini kita asumsiin sebagai kayak ini ya Bang. Kayak semacam transisi lah. Desain transisi ya. Jadi keseruan itu sebetulnya semakin kesana semakin seru. Tapi kalau bisa dibayain nggak? Misalkan tiba-tiba startupnya hilang total atau diganti bentuknya. Bentuknya beda gitu. Apa gitu kan. Beda. Maksudnya kita kepingin ngasih edukasi bahwa. Ya ini kita menuju kesana. Jadi transisi supaya nggak kaget. Acceptable. Ya. Dan orang nggak ngeliat. Wah ini cuma sekedar ganti. Enggak. Jadi kita mau ada story-nya gitu. Jadi akan nyambung. Langsung lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Kenapa pada akhirnya mereka menggunakan warna ini. Atau warna orange. Dan kenapa juga mereka tidak terlalu banyak menggunakan pattern. Nah disini ada sebuah port dimana mereka bakal ngejelasin satu hal penting yang secara eksklusif mereka jelasin di eksklusif Q&A bareng gue. Jadi kayak ini luar biasa banget sih. Gue baru tau ternyata ini tuh tujuan dari mereka ngebuat desain seperti ini. Bro abeng lu luar biasa sih. Dan ini jawabannya. Satu pertemuan itu adalah sebenarnya warna daripada corporate color-nya si NTL sendiri. Jadi bagi logo kita kalau mungkin lu bisa lihat kan itu ada orange-nya juga kan. Benar-benar grafitinya. Ya banyak banget juga. Kita dari dulu bikin artwork itu memang selalu identik pasti dengan ada orang-nya gitu. Ketika kita bikin black and white pasti ada satu color. Kita tonjolin-nya biasanya orange gitu. Jadi sebenarnya kita mau menciptakan, mau kasih tau ke orang bahwa ini NTL ini punya warna corporate color-nya. Jadi warna ini adalah orange. Jadi emang dari dulu kita selalu membiasakan diri setiap hari. Boy kalau setiap bikin artwork harus ada orange-nya, harus ada orange-nya. Jadi kita pengen orang terbiasa jadinya kayak gitu. Nah selain itu pun. Karena ini kan sebenarnya konsepnya awalnya dari kucing gue kan, si Noir. Oh oke. Jadi emang kucing hitam dan matanya orange gitu. Nah berikutnya adalah tentang kenapa pemilihan bahan menggunakan gabungan canvas dan spread. Ini juga menjadi sebuah pertanyaan buat gue karena memang bukan sneakers pertama yang menggabungkan beberapa bahan ke dalam satu buah sneakers. Tapi pemilihan ini mereka lakukan di rilisan pertama mereka. Dan menurut gue itu cukup berani. Ini jawabannya mereka. Sebenarnya ada banyak faktor yang gue bikin di sini. Karena sebetulnya ini pun kenapa gue bikin polos itu ada maksudnya juga. Kenapa aplikasi keem, kenapa bahannya kanvas, dan kenapa ada spread-nya sedikit gitu kan. Jadi sebenarnya tadi mungkin Mas Saudi udah ngomong juga, ini adalah maksudnya masa transisi kita. Jadi desain awal kita untuk menuju nanti sesuatu yang ya kita udah rencanakan matang-matang. Udah banyak lah. Jadi karena ini konsepnya adalah awal gue merintis, dan pada saat itu memang sepatu yang terkenal untuk di custom, dan mudah untuk di custom, mudah didapetin itu adalah suatu berbahan dasar canvas. Ya. Jadi memang sebenarnya ada beberapa planning yang sudah gue siapkan, yang akan gue tunjukkan dan kasih tau ke teman-teman nanti pada saat ini rilis. Oke. Seperti... Apa tuh? Apa tuh? Seperti tadi gue pegang ini. Balik sini. Ah iya. Siap, siap, siap. Tuh. Jadi gue kasih liat aja kali gak apa-apa ya. Ini tanya kapan? Bah? Tanya kapan? Besok. Besok. Ini malam gue langsung kerja nih udah nih. Oke. Jadi sebenernya gue pengen ngajak semua teman-teman nanti yang beli sepatu ini atau yang punya sepatu ini, untuk bisa custom ini langsung. Sendiri. Sesuai apa yang kalian mau. Ah iya. Siap. Itu keren. Itu contohnya gitu ya. Itu custom gitu ya. Iya. Jadi gue pengen ngasih tau sebenernya kalau setiap orang tuh pasti bisa meng-custom. Dan ini gue gambarnya dengan bleaching. Ah iya. Jadi orang gak bisa custom pun bisa custom pakai ini. Iya. Dan ini gue ajarin. Ini eksklusif nih di Randi nih. Channel Randi nih. Terima kasih. Terima kasih. Nanti pada saat tanggal 18 gue juga akan rilis video singkatnya gitu lah. Sedikit tutorial lah cara buat seperti ini gimana. Wow. Ini keren 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 banget. Itu. Ini keren sih. Makanya tuh pemilihan kanvas supaya bisa lebih mudah di ini juga ya. Betul. Dan ini memang kanvas tuh paling basic kan kalau untuk custom dan paling gampang. Wah. Asli. Iya iya iya. Bener bener. Gue gak kepikiran sih. Emang kalau artis itu emang pemikiran agak over gini ya. Kayak di luar ekspektasi gitu ya. Gue sama sekali gak ada kepikiran bahwa ini bakal lu arahin orang supaya orang lain bisa gambar. Nah itu dia. Anjay. Anjay ya. Ajib sih ajib. Pengen ngajak feel yang gue rasain jaman dulu itu. Karena gue jaman dulu untuk belajar custom itu kayak cari tanya sana sini tuh gak gampang gitu loh. Jadi gue sekarang pengen ngajak orang kayak ayo loh kalo lu mau custom ayo. Sebenernya cara custom tuh gak harus lu pake cat ini. Gue ngajarin orang pake bleaching aja lu bisa bikin upwork kayak gitu. Iya oke. Iya asli loh. Ini gue excitednya beneran nih. Gue kayak langsung wah gue juga pengen coba nih ntar. Seru ya maksudnya nyoba-nyoba, nyoba-nyoba boleh kan. Jadi memang mau ngasih experience. Jadi gini memang kan kita kepengen buat. Kita juga bacain komen gak? Karena komen itu buat kita dari dulu selalu kita bacain walaupun gak semua dibalas satu-satu. Karena gak sanggup. Tapi kita bacain sebagai oh ternyata orang begini mikirnya. Oh begini. Jadi itu pelajaran bener sih. Kita gak anti komen malah komen-komen yang sangat menarik. Menohok, menarik dan memecut. Istilahnya gitu ya. Itu biasanya kita capture, capture terus kita masukin. Kita punya satu WhatsApp group yang memang isinya untuk inputan-inputan daripada temen-temen di sosmed gitu ya. Nah itu buat jadi record kita gitu. Oh nih gue ada yang pernah ngomong begini, begini. Jadi ya dengan adanya gini kan sebetulnya kita berharapnya, Oh maksudnya begini toh. Oh maksudnya begitu. Jadi supaya ada ceritanya gitu. Kita gak kepengen hanya ngeluarin satu rilisan sepatu. Kan nature kita kan adalah customizer nih. Kemudian bikin sepatu ya kita kepengen nomor satu. Yang namanya customizer kan tanda kutip biasanya rame. Harus rame. Karena kalau lu bacain komen kan. Gue expect desainnya entel tuh harusnya rame. Gak polosan. Gak cuman main warna aman yaitu item orange. Padahal item orange adalah warna logo kita sebenarnya. Tapi kita kepengen kasih cerita bahwa. Kalau lu kan ada kan sepatu-sepatu. Beberapa sepatu tuh yang bisa dirobek muncul gitu ya. Nah kita kepengen disini gak ngilangin nature-nya kita. Yaitu sebagai customizer atau biasa custom. Tapi juga supaya ada cerita bahwa lu juga bisa nih main-main di sepatu ini gitu. Jadi kita kayak kasih blank canvas untuk yang pertama ya. Untuk yang kedua ketiga mungkin ceritanya nanti lain lagi rame. Gak harus seperti ini kan. Ya kedua menarik tuh ya. Tapi yang pertama nih. Gak menarik. Gak menarik. Gak menarik. Gak menarik. Nanti gue mau cari sedikit disitu. Iya iya gue mau cari. Berikutnya lagi. Kalau bisa kalian mungkin nanti kedepannya memperhatikan bahwa ada sedikit perbedaan yang cukup signifikan di sneakers ini. Yaitu selain dari ukuran. Bahwa di bagian belakangnya ini bener-bener ada sebuah perbedaan yang cukup menonjol. Yaitu disini ada logo P dan disini enggak. Nah itu dia. Itu menjadi salah satu pertanyaan juga. Dan ini jawabannya. Semua akan kejawabkan. Oke siap. 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 Apalagi yang kedua itu ya. Cuma lo yang tau tuh. Iya. Gila sih. Itu teaser. 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 Gimana? Kalau keluarin yang kedua seperti itu gimana? Gak usah diceritain. Iya iya. Itu gue gak sabar sih. Serius. Karena. Karena. Benar-benar. Gue jadi ngerti. Gue jadi ngerti yang satu kedua. Itu gimana gitu. Kenapa pada akhirnya. Mungkin banyak yang bertanya-tanya. Di saat. Begitu banyaknya sneaker-sneaker di Indonesia yang lainnya. Ataupun bukan hanya Indonesia. Tapi sneaker-sneaker secara internasional juga. Merilis sneaker dengan pair yang terbatas. Justru tujuannya adalah untuk menaikkan hype. Nah. Vendela bersama Never 2 Levish. Justru melakukan sebaliknya. Yaitu membuat unlimited pair. Artinya. Semua orang bakal bisa punya ini. Nah. Itu jadi sebuah pertanyaan besar banget sih. Kenapa akhirnya mereka buat ini. Gue sempet mikir. Oke. Bisa-bisa. Rilis salah satu ini jadi gak laku. Jadi gini. Ini pertanyaan yang paling. Apa ini? Gue senang untuk kejawab. Oke. Oke. Siap. Jadi gini bro. Jadi kan. Kita. Gue mesti ngejelasin. Mesti tepat. Oke. Gak apa-apa. Siap. Siap. Kan teori kolaborasi. Kita bicara teori kolaborasi. Kolaborasi kan. Lo lihat kalau zaman dulu. Ngapain sih kolaborasi. Itu namanya. Saingan. Kok diajak. Kerjasama. Bagi cuan. Ngapain. Kalau bisa dimakan sendiri. Sekarang kan udah enggak. Sekarang kan teorinya adalah. The more you collaborate. The better you are. The more exposed you are. Gitu kan. Apa namanya. Growth itu bisa datang dari kolaborasi. Yang kedua. Teori kolaborasi kan sebetulnya. Di mana-mana sih ya. Di mana-mana. Di mana-mana. Selalu in quantity. Lebih limit. Dibandingkan yang GR. Biasanya gitu kan. Dibandingkan yang general release lah. Kira-kira gitu ya. Justru kita kepingin antitesiskan. Mencoba untuk mengantitesiskan. Kolaborasi ini disini. Di case-nya Ventela dengan NTL. Waktu itu kita bilang dari awal. Bahwa. Pak. Ini kita. Teman-teman NTL. Kepen. Bersepakat lah. Kita bersepakat. Untuk berkolaborasi dengan Ventela. Kita merasa. Ada kecocokan. Gitu ya. Ya. Tapi satu hal. Bahwa kita kepingin kolaborasi ini. Orang bisa punya semua. Gitu kan. Kenapa? Karena kalau emang orang maunya. Yang enggak dipunyai oleh semua. Dia bisa datang ke NTL. Dia bisa datang ke NTL. Dia tolong buatin. Gantiin. Sekarang ini mau datang. Dan gue ada. Air Jordan. Atau Ventela. Yang mau di custom. Segala macam. Supaya one of one. Misalkan. Ya. To provide that service. Gitu kan. Cuman memang disini. Kita kepingin. Sharing. Tentang. Awal. Mula cerita. Bareng Ventela. Sampai nantinya. Beberapa rilisan ke depan. Supaya orang-orang bisa ngerasain. Oh. Ini ceritanya NTL. Bisa gue pakai juga. Di kaki gue nih. Gitu. Oh. Desainnya Abeng. Gitu. Bersama teman-teman di NTL. Ini bisa gue pakai juga. Di sini nih. Gue gak perlu. Tanda kutip. Mahal-mahal. Untuk nge custom sepatu. Biar ngerasain. Karyanya Abeng. Dan NTL. Gitu kan. Enggak juga. Jadi justru kita minta waktu itu. Malah. Bukan hanya. Waktu kita rilis itu banyak. Tapi. Harus diproduksi. Terus menerus. Sampai orang bosen. Itu kesepakatan kita. Kita literally dalam kontrak seperti itu. Tapi. Apa lu gak takut ini bro? Maksudnya. Value-nya sendiri. Ngebuat orang gak merasa ini special. Ya. Karena begini. Kita gak mau. Sepatu ini. Again ya. Ini gue baru bicara. Ya. 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 supply-nya itu short. Sehingga kalau supply-nya short kan berarti harga akan naik, makin kurang, terusnya gitu ya. Nah kita nggak mau begitu. Jadi even reseller-reseller pun seperti tadi gue bilang di awal kan bahwa mereka ini jualnya rata-rata retail price, paling kalau yang di daerah agak jauh dari pengiriman dari kitanya gitu ya. Mungkin mereka naikin 5-10% just to compensate cost of shipment gitu kan. Tapi balik lagi ke pertanyaan lo tadi, takutnya kan ini orang-orang spesial gitu kan. Nah justru kita kembali sebaliknya nih, kita kembali sebaliknya bahwa supaya kalau semua orang bisa beli dengan gampang, lu sekarang gini aja, lu buka Tokopedia gitu ya, atau any kind of e-commerce platform gitu ya, adanya ventrella, nabit2f, itu kan banyak banget yang pre-order lagi gitu ya. Jadi kita iseng aja sih kemarin pre-order di FISH, kita minta izin untuk pre-order ini di FISH gitu kan, untuk ketest aja gitu loh supaya kita mau pastiin bahwa ini akan ditunggu di teman-teman di luar kota, misalkan di 6th Street gitu kan. Ya, 6th Street Medan. Ini juga kan, beli juga kan kemarin. Benar, benar, dan bakal rilis ntar di Medan. Bakal rilis di tanggal 18. Kita mau pastiin bahwa nanti akan rame ya, for your info aja. Mungkin kita for the past week aja, lewat FISH yang mungkin promosi aja, Instagram Stories aja gitu. Orang banyak permintaan untuk pre-order gitu, sekitar sekitar 1.500an lah. Pasang yang kita jual melalui FISH, jadi tiap hari di workshop kita lagi ngepak-pakain sepatu. Tapi anyway, ini begini loh. Kita kepengen coba teori antitesisnya sih. Bahwa nomor satu, tadi gue ulangin ya. Kita produksi banyak, dan terusan sampai orang bosen. Jadi orang bosen apa? Begitu ntar salesnya sloping down, yaudah kita kurangin juga produksinya. Nanti kita siap-siap produk baru lagi gitu. Yang pertama, yang kedua, memang kita gak pernah sebut family, and friends and family, atau apa segala macem. Karena kita pikir, yaudah, yang suka beli, jadi friends and family kita gitu kan. Yang gak suka juga jadi friends and family juga. Minimal dia bisa nikmatin dari gambar, atau dari Instagram kita, atau Instagram FanFail lagi. Jadi kita mau ngebalikin itu sih. Bukan mau menantang teori ya, enggak. Tapi kita mau buktiin aja bahwa kolaborasi, kalau diproduksi banyak ditungguin, ya. Jadi ditungguin gitu loh, keliatannya begitu. Jadi, ya biar semua orang oke suka lah kan. Memang dari awal juga kalau lu lihat, gue selalu bilang, it's beyond collaboration kan. Kalau lu lihat di tagline kita di awal-awal itu beyond collaboration. Kenapa kalau kolaborasi, it's short term kan satu kali, selesai bareng. Kalau ini kita udah bicara 3 tahun lagi ngapain ya? 2 tahun lagi ngapain ya? Setahun lagi ngapain ya? 5 tahun lagi ngapain itu kita udah bicara. Walaupun belum kita masukin ke dalam satu. Ini yang pasti ya. Tapi itu kita udah bicarakan. Pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan terakhir satu ini tuh menurut gue cukup penting, karena gimana ya? Jadi sebelum gue live bareng mereka. Bareng Bro Doni sama Bro Apeng. Gue nonton salah satu sahabat gue punya konten nih. Bro Wasawirman. Bro, gue nonton review lu tentang ini. Dan langsung gue tanyain ke mereka ketika lu ngejelasin tentang ini. Ini masalah yang gue bilang kan. Susu anak gue. Bebelo. Ya. Ini tuh beratnya 1800 gram. 1,8 kilo tapi isinya tuh 2 kantong. Ada satu, ada dua. Ini gue ambil satu kantong aja. Berarti satunya ini adalah 900 gram ya. Oke 900 gram hampir 1 kilo. 100 gram lagi coba gue taro sini. Karena kalau sepatu Jordan tadi 2 mungkin belum ada 900 gram kali ya. Ini harusnya lebih berat sih. Kita coba ya. Gue taro guys. Tuh. Boom. Kebayang ya. Kerasanya kayak gimana. Ini visualnya. Semoga kebayang ya guys. Lanjut lagi. Gue setuju gitu. Dan gue langsung tanya ke Bro Apeng sama Bro Dondi. Ini jawaban mereka nih langsung. Oke jadi sebenernya memang material kanvas untuk vetella beberapa tipe yang baru tuh emang dia lebih tebel. Lebih tebel. Tapi memang itu udah mereka ngomongin juga segala macem. Material ini memang terasa sangat lebih keras pada saat baru. Tapi kita lihat terus ini akan lentur dan akan lembut secara tersendiri sih gitu. Jadi memang kalau awal pas baru ini emang akan terasa kaku banget. Berarti emang bentukan awalnya doang. Jadi kalau misalnya udah dipakai, udah di-use, udah aman gitu ya. Ya sekarang langsungnya akan lentur sendiri nih. I see, I see, I see. Jadi memang sebenernya Ventella juga bicara soal material kanvas ini memang mereka upgrade menjadi yang lebih tebel. Hmm, oke. Mereka juga bilang kalau resikonya ini ya pasti pas awal ini akan terasa sangat keras banget sih. Jawaban-jawaban yang bener-bener buat kalian itu pasti mindblow banget kan. Menurut gue sneakers yang satu ini itu bener-bener worth banget untuk kalian punyai. Apalagi dengan ya unlimited pair. Dimana kalian bisa beli ini dimana aja. Dan pastinya untuk di Kota Medan, buat temen-temen Kota Medan kalian bisa dapetin ini di Sixth Street. Di Jalan Juanda Kota Medan. Dimana nanti tanggal 18 Juni bakal dirilis di Sixth Street. Dimana mereka juga bakal masukin ini banyak banget pairnya di Kota Medan. Jadi kalian bisa langsung kok dengan harga detail. Tuh yang bisa dicatat tuh. Plus, kalau misalnya kalian tahu, gue bareng Sixth Street local itu sedang ngadain giveaway untuk ngebagiin 12 pair sneakers ini ke kalian. Jadi 12 pair sneakers ini kita sedang bagikan dan sedang kita lakukan giveaway ke kalian. Dari tanggal 13 Juni kemarin sampai tanggal 17 Juni nantinya. Buat kalian yang masih mau ikutan, Gampang banget kalian bisa langsung cek ke Instagram Sixth Street local. Sekali lagi, Sixth Street local. Lalu follow gue, Instagram gue, Di Raharja Randi, El Fortunata, Adi Raharja, Sixth Street, Dan pastinya, Never Jual Fish. Itu adalah syarat kalian untuk bisa mendapatkan pair ini secara gratis. Jadi, gimana ya? Cukup seru. Caranya gampang. Nanti kalian bisa cek di Sixth Street local atau di Instagram gue. Dimana kalian tinggal ngikutin rusuh-rusuhnya aja. Gampang banget kalian tinggal komen like. Dan paling penting, Kalian wajib subscribe dan komen di video yang satu ini. Pendapat kalian tentang sneakers satu ini. Dan kenapa kalau misalnya kalian dapet, Kalian pengen banget bisa punya. Nah, untuk orang-orang yang dijawab dengan menarik, Bakal kita bagiin pastinya. Thanks for watching di Edu Sneakers Comeback Raja Randi. Gue seneng banget bisa balik lagi. Dan setelah ini gue bakal buat banyak banget video-video yang berkaitan tentang sneakers. Baik lokal ataupun internasional. Apalagi Jordan. Gue juga bakal review Jordan lagi. Seneng banget. Dan plus, Karena banyak banget request juga, Di Edu Sneakers gue gak akan hanya bahas sneakers doang. Nanti akan sedikit berkembang. Dimana gue bakal bahas tentang streetwear-streetwear juga. Mulai dari baju-baju local, Sampai baju-baju outfit lah. Sampai celana. Baju... Mungkin kos kaki. Ataupun streetwear-streetwear lainnya. Di acara gua Edu Sneakers ini. Mudah-mudahan bisa memberikan kalian informasi. Dan pastinya kalian bisa menyukai konten ini. Dukung gue dengan memberikan subscribe, thumbs, dan komen. Plus share. Itu jangan lupa. Thanks for watching sekali lagi. Gue Randi Rahat ya. Edu Sneakers. Sign up! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax